Intro Wow, jengkol crispy telur asin Belum pernah ada yang bikin Hai happy guys Kali ini kita akan membuat menu yang belum pernah ada Jengkol crispy telur asin Buat penggemar jengkol, rasanya lebih enak dari udang telur asin Yang gak suka jengkol pasti jadi suka Kita juga akan menyampaikan cara agar jengkol tidak bau, gurih dan empuk Hmm, enak banget guys Telur asinnya berasa banget Tepung jengkolnya crispy Jengkolnya empuk dan gurih Yuk kita mulai Bahan utama Jengkol 200 gram Telur asin 4 buah Tips and trick agar jengkol tidak bau, empuk dan gurih Jengkol dikupas kulitnya Jengkol dibelah 2 sesuai belahan alaminya Setiap belahan jengkol dipotong sedikit-sedikit bagian tepinya Rendam dengan air yang ditaburi sedikit garam Garam akan mengurangi baunya jengkol dan sekaligus memberi rasa gurih Diamkan selama 1 malam Rebus jengkol selama 1 jam atau di presto selama 15 menit Jengkol siap dimasak Bahan tepung crispy Tepung terigu 150 gram Tepung maizena 1 sendok makan Baking powder 1.5 sendok teh Kaldu ayam peiko 1 sendok teh Lada seujung sendok teh Putih telur asin Bahan untuk lapisan telur asin Merah telur asin 4 butir Mentega 2 sendok makan Daun bawang 1 batang Cabai rawit buat yang suka agak pedas Kaldu ayam rohiko 1 sendok teh Cara membuatnya Merah telur asin dikukus sampai matang Kalau mau beli telur asin matang Juga boleh dan diambil merahnya saja Haluskan merah telur asin yang sudah matang dengan garpu Campurkan tepung terigu Tepung maizena Baking powder Kaldu ayam Dan lada Lalu aduk sampai merata Cara menggoreng jengkol crispy Panaskan minyak dengan api kecil Celupkan jengkol di putih telur asin Angkat dan taburi tepungnya Celupkan kembali ke putih telur asin Taburi kembali dengan tepungnya Jadi ada 2 kali dicelupin dan 2 kali ditaburi tepung Goreng sampai menguning Angkat dan tiriskan minyaknya Cara memasak dengan telur asin Cabai rawit dipotong kecil-kecil Daun bawang diiris tipis-tipis Panaskan minyak Masukkan mentega dan larutkan Masukkan telur asin Dan aduk sampai berbusa Masukkan cabai rawit Aduk sampai merata Masukkan daun bawang Aduk sampai merata Masukkan kaldu ayam Aduk sampai merata Masukkan jengkolnya Masukkan jengkolnya Dan aduk sampai merata Masukkan jenkolnya Masukkan madar Masukkan jenkolnya Aduk sampai merata Masukkan jenkolnya Lalu banyak Tepung jengkolnya crispy Telur asinnya berasa Jengkolnya empuk dan gurih Gak percaya Harus dicoba Pasti ketagihan Bila sudah mencoba Kasih komen ya Untuk resep lengkap Bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini Ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan video resep ini Ke teman-teman yang suka jengkol Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Halo happy guys Jangan lupa klik tombol subscribe Dan tombol lonceng Untuk mengetahui video terupdate happy day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih sudah menonton